Secepatnya kita akan masuk pada inti ibadah Kita untuk sambut firman Tuhan, kita angkat pujian Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku bersama bagi berdiri Untuk dengar firmanmu saat ini Kusujud menyembahmu Tuhan Kusujud menyembahmu Tuhan Masuk hadiratmu saat ini Curahkan urapanmu Tuhan Haleluya Curahkan urapanmu Tuhan Bagi jemaatmu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Oh tiada berubah Dahulu sekarang Dahulu sekarang Selama-lamanya Tiada berubah Firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Untuk dengar firmanmu Kami Buka hati Selebar-lebarnya Untuk kebenaran firman Tuhan Kami siapkan hati kami untuk diisi Penuh dengan firman Allah Sehingga tidak ada lagi Perkara-perkara Yang tak suci Yang mengisi hati kami masing-masing Untuk itu Pakailah hambamu sebentar Dalam pelayanan Pemberitaan firman Allah Tuhan taruh perkataan Firman Allah Di mulut bibir lidah hambamu Tuhan Sebagai penyambung mulut bibir lidah Tuhan Lewat ibadah pemuda remaja Di malam ini Selanjutnya Biarlah Tuhan Urapi hambamu Dengan kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu Dengan hikmat Pengertian roh hikmat Dan wayu Olehnya hamba Dimampukan untuk Menyampaikan firman Allah Sesuai dengan kehendak Allah Menyampaikan firman Allah Sesuai dengan Rencana-rencana Allah yang indah Dan juga Kiranya firman itu Berkuasa untuk memulihkan Hidup ibadah pelayanan Hubungan kami dengan Tuhan Dipulihkan Juga Tuhan Sehingga berkat berkelimpahan Menjadi bahagian kami Bahkan membawa kami masuk Dalam kesatuan tubuh Disebutlah itu tubuh mempelai Bahkan oleh kuasa firman Yang sakit sembuh Yang susah dihibur Yang lemah dikuatkan kembali Sehingga ibadah ini Betul-betul berkuasa Menjangkau setiap kehidupan kami Oleh biji mata Tuhan Oleh tujuh mata Tuhan Itulah ketujuh ro'alah Yang menyelidiki setiap kehidupan kami Yang terdalam Terima kasih Hamba juga berdoa Sebagaimana yang kau mau Ngurapi hambamu Urapi yang bertugas Yang mengambil bagian dalam pelayanan Bahkan juga Tuhan Alat musik Elektronik Komputer Laptop yang dipergunakan Juga diberkati Diurapi Sesudah diperciki oleh darah salib Juga kehidupan muda remaja Umat ketubusan Tuhan Yang mengikuti ibadah Pemberitaan firman Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Bukan saja yang tata muka Juga diberkati Diurapi Sesudah diperciki oleh darah salib Selanjutnya ada satu Persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Di antara kami Kami boleh bergandingan tangan Untuk melayani pekerjaan Tuhan Saling melengkapi Supaya terjadi keseimbangan Nama Tuhan dipermuliakan Iblis setan dan pengaruhnya Yang coba menggagalkan Pemberitaan firman Tuhan Merusak damai sejahtera Lewati budayanya Yang coba merampas Benih firman dari hati kami Lewati budayanya Itulah rojah harun najis Nyanyian berbalas-balas Rok kerasati sombong angku Rok pemberontakan Rok antikris Pikiran melang-layang Rok ngantuk Kemunafikan Dipatahkan Dalam nama Yesus Segala Iblis setan Kami perintahkan Kau pergi keluar dari tempat Kami beribadah Dari hati kami Dari hidup kami Darah Yesus Memberi kelepasan Malaikat surgawi Mendampingi Menjaga Mengawal Menghalus segala pekerjaan Iblis setan Selanjutnya Harilah Tuhan Di tengah ibadah Pemuda remaja Di malam ini Sebagai imam besar agung Untuk melayani Berdoa Memperdamaikan dosa kami Topang Tuhan ibadah ini Dari awal sampai berakhirnya Nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja Memperlai pria surga Kami sudah berdoa Haleluya Amin Silahkan duduk Puji Tuhan Pertama-tama Saya mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang sudah Memberi kesempatan Untuk Kita berada Di tengah perhimpunan Ibadah Pemuda remaja Puji Tuhan Dan saya tidak lupa Menyapa Umat ketubusan Tuhan Yang sedang mengikuti Ibadah pemberitaan Firman Tuhan Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Baik anda di dalam negeri Maupun anda di luar negeri Dimanapun berada Sama-sama kita fokus Berdoa kepada Tuhan Supaya firmannya itu dibukakan Selanjutnya meneguhkan Setiap kehidupan kita Pribadi lepas pribadi Puji Tuhan Mari Biarlah kiranya sejahtera bahagia Dalam kita menikmati Sabda Allah Mari kita sambut Studi Yusuf Sebagai firman Penggembalaan Untuk ibadah Pemuda remaja Kita sambut Studi Yusuf Sebagai firman Penggembalaan Untuk ibadah Pemuda remaja Puji Tuhan Sebelum kita Membaca Kejadian 42 Ayat 21 Terlebih dahulu Saya Menyampaikan Memberitahukan Inti dari Inti dari Kejadian Fasal 42 Ayat 16 Sampai dengan Ayat 20 Dimana Saudara-saudara Yusuf Harus diuji Dalam dua tahap Dimana Saudara-saudara Yusuf Harus diuji Dalam dua tahap Ujian Tahap pertama Saudara-saudara Yusuf Dimasukkan ke dalam Tahanan Selama Tiga hari Puji Tuhan Ujian tahap pertama Saudara-saudara Yusuf Dimasukkan dalam Tahanan Selama Tiga hari Menunjuk pada Pengalaman Yusuf Dalam tanda Kematian Dan Kebangkitannya Menunjuk pada Pengalaman Yusuf Dalam tanda Kematian Dan Kebangkitannya Itu Ayat 16 Dan 17 Kemudian Ini Juga Merupakan Perjalanan Gereja Tuhan Di bumi ini Sambil kita Menantikan Kedatangannya Kembali Amin Suratku Puji Tuhan Kita harus Menyatu Dengan Pengalaman Yusuf Dalam tanda Kematian Dan Kebangkitannya Itu Adalah Perjalanan Itu harus Menjadi Perjalanan Hidup Rohani Kita Selama Kita Diam Di bumi Ini Sambil Menantikan Kedatangannya Kembali Untuk Yang Kedua Kalinya Sebagai Raja Dan Mempelahi Pria Surga Amin Suratku Kemudian Ujian Tahap Kedua Satu Dari Antara Kesepuluh Saudara-saudara Yusuf Terkurung Dalam Rumah Tahanan Satu Dari Antara Kesepuluh Saudara-saudara Yusuf Terkurung Dalam Rumah Tahanan Sedang Sembilan Orang Lainnya Kembali Ke Tanah Kanaan Sembilan Orang Lainnya Kembali Ke Tanah Kanaan Untuk Menjemput Benjamin Untuk Menjemput Benjamin Dalam Kurung Adik Yusuf Amin Ya Saudara Satu Orang Ditahan Satu Orang Ditahan Menunjuk Pribadi Yesus Yang adalah Hikmat Disebut Juga Kemuliaan Satu Orang Ditahan Menunjuk Pribadi Tuhan Yesus Kristus Ala Yang Esa Dia Adalah Hikmat Disebut Juga Kemuliaan Hikmat Itu Adalah Kemuliaan Amin Saudara Nah Sebagai Tambahan Saja Supaya Bisa Menerima Pengertian Rohani Dari Ujian Tahap Pertama Dan Ujian Tahap Kedua Sebagai Tambahan Sudaraku Sebagai Tambahan Dua Tahap Ujian Yang Dialami Oleh Saudara Saudara Yusuf Sama Dengan Dua Hal Yang Telah Dinyatakan Oleh Yesus Kristus Kepada Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Dalam Injil Matius Fasal 12 Ayat 38 Sampai Dengan Ayat 41 Juga Ayat 42 Dan 42 38 Sampai 41 Dan Ayat 42 Ayat 38 Bicara Soal Pengalaman Yesus Dalam Tanda Kematian Kebangkitan Sedangkan Ayat 41 Ayat 42 Ayat Berapa 41 Ayat 42 Itu Berbicara Tentang Ayat 42 Jadi Ayat 38 Sampai 41 Itu Berbicara Soal Pengalaman Yesus Dalam Tanda Kematian Kebangkitan Sedangkan Ayat 42 Berbicara Soal Hikmat Raja Hikmat Raja Jadi Hikmat Itu Adalah Kemuliaan Amin Suruhku Puji Tuhan Sekarang Tulis Saja Manfaat Dari Ujian Manfaat Dari Ujian Tahap Pertama Tahap Kedua Manfaat Dari Ujian Tahap Pertama Dan Tahap Kedua Kita Baca Kejadian 42 Ayat 21 Kejadian 42 Ayat 21 Demikian Firman Tuhan Mereka Berkata Saudara-saudara Yesus Berkata Seorang Kepada Yang Lain Betul-betul Kita Menanggung Akibat Dosa Kita Terhadap Adik Kita Itu Maksudnya Yusuf Bukankah Kita Melihat Bagaimana Sesah Hatinya Ketika Ia Memohon Belas Kasihan Kepada Kita Tetapi Kita Tidak Mendengarkan Permohonannya Itulah Sebabnya Kesesahkan Ini Menimpa Kita Puji Tuhan Jadi Tulis Saja Saudaku Oleh karena Dua tahap Ujian Oleh karena Dua tahap Ujian Saudara-saudara Yusuf Menyadari Kesalahan Yang pernah Mereka Lakukan Terhadap Yusuf 22 tahun Yang Lampau 22 tahun Yang silam Amin ya Saudaku Karena Dua tahap Ujian Oleh karena Dua tahap Ujian Saudara-saudara Yusuf Menyadari Kesalahan Yang pernah Mereka Perbuat Terhadap Yusuf 22 tahun Yang Lampau Marilah Kita Melihat Kesalahan Itu Dalam Kejadian 37 Ayat Kejadian 37 Ayat 27 Sampai 28 Demikian Firman Tuhan Marilah Kita Jual Dia Kepada Orang Ismail Ini Tetapi Janganlah Kita Apa-apakan Dia Karena Ia Saudara Kita Dara Daging Kita Dan Saudara-saudaranya Mendengarkan perkataan Ruben Itu Ketika ada Sudagar-sudagar Midian Lewat Yusuf Diangkat Ke atas Dari dalam Sumber itu Kemudian Dijual Kepada Orang Ismail Itu Dengan Harga 20 Sikal Perak Lalu Yusuf Dibawa Mereka Ke Mesir Puji Tuhan Saudara Tulis Saja Disini Kita Melihat Yusuf Dijual Oleh Saudara-saudaranya Kepada Orang Ismail Saudagar Dari Midian Puji Tuhan Nah inilah Kesalahan Yang dimaksud 22 Tahun Yang Lalu Puji Tuhan Amir Saudaraku Yusuf Dijual Oleh Saudara-saudaranya Kepada Orang Ismail Saudagar Dari Midian Inilah Kesalahan Yang Dimaksud 22 Tahun Yang Lampau Puji Tuhan Nah kemudian Kita akan baca Kejadian 37 Ayat 19 Sampai 20 Kejadian 37 Ayat 19 Sampai 20 Demikian firman Tuhan Kata mereka Seorang kepada yang lain Lihat Tukang Mimpi kita Itu datang Tukang mimpi kita Itu datang Sekarang Marilah kita bunuh dia Dan kita lemparkan Kedalam salah satu sumur ini Lalu kita katakan Seekor binatang buas Telah menerkamnya Dan kita akan Lihat nanti Bagaimana Jadinya Mimpinya itu Ayat 23 Baru saja Yusuf sampai Kepada Saudara-saudaranya Mereka pun Menanggalkan Jubah Yusuf Jubah Maha Indah Yang dipakainya itu Puji Tuhan Tulis saja Ketika Yusuf Dijual Jadi singkat kata Ketika Yusuf Dijual oleh Saudara-saudaranya Itu sama dengan Tidak menghargai Dua hal Sama Dengan Sama saja Dengan tidak Sama saja Dengan tidak menghargai Dua hal Yang pertama Saudara-saudara Yusuf Tidak menghargai Mimpi-mimpi Yusuf Saudara-saudara Yusuf Tidak menghargai Mimpi-mimpi Yusuf Puji Tuhan Haleluya Dalam kejadian 37 Ayat 7 Sampai dengan Ayat 9 Puji Tuhan Ada dua mimpi Yusuf Terkait dengan Berkas gandum Satu berkas gandum Tegak berdiri Kemudian Sebelas Berkas gandum Milik Saudara-saudaranya Itu Datang mengelilingi Dan sujud Menyembah Kemudian Mimpi yang kedua Tentang Matahari Bulan Dan Sebelas Bintang Puji Tuhan Itulah kedua mimpi Yusuf Ya suraku Jadi Ketika Yusuf Dijual oleh Saudara-saudaranya Sama saja Dengan Tidak menghargai Dua hal Yang pertama Tidak menghargai Mimpi-mimpi Yusuf Kejadian 37 Ayat 7 Sampai 9 Puji Tuhan Kemudian Yang kedua Saudara-saudara Yusuf Tidak menghargai Jubah Yang Maha Indah Ya Saudara-saudara Yusuf Tidak menghargai Jubah Yang Maha Indah Itu kejadian 37 Ayat 23 Saudara-saudara Yusuf Tidak menghargai Jubah Yang Maha Indah Yang dipakai oleh Yusuf Jubah Yang Maha Indah Yang dipakai oleh Yusuf Itu berarti Saudara-saudara Yusuf Sama sekali Tidak menghargai Pelayanan Imam Besar Agung Itu berarti Saudara-saudara Yusuf Sama sekali Tidak menghargai Pelayanan Imam Besar Agung Sampai disini bisa diikuti? Puji Tuhan Sekarang marilah kita belajar Untuk mengenali Jubah Yang Maha Indah Marilah kita belajar untuk Mengenali Jubah Yang Maha Indah Jubah Imam Besar Agung Jubah Imam Besar Agung Puji Tuhan Sudaraku, adapun pakaian Imam Besar Agung terdiri dari Beberapa bagian Terdiri dari beberapa bagian Kita baca dulu Keluaran 28 Kejadian 28 Keluaran 28 Maksud saya Ayat yang keempat Demikian firman Tuhan Allah Inilah pakaian yang harus Dibuat mereka Atau ayat 3-4 Haruslah engkau Mengatakan kepada semua orang Yang ahli Yang telaku penuhi dengan roh Keahlian Membuat pakaian harun Untuk menguduskan dia Supaya dipegangnya Jabatan Imam bagiku Inilah pakaian yang harus Dibuat mereka Tutup dada Baju efon Gamis Kemeja yang ada Raginya Puji Tuhan Sampai disitu Tulis saja Pakaian Imam Besar Agung Terdiri dari Beberapa bagian Antara lain Baju efon Koma Kemudian gamis Dan kemeja yang ada Raginya Disebut juga lenan halus Ya kemeja yang Ada raginya Disebut juga lenan Halus Amen ya Assuruhikum Jadi yang pertama Bagian yang pertama adalah Baju efon Baju efon Menunjuk Pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus Dalam tanda Sengsara Atau kematiannya Di kayu salib Puji Tuhan Efon Baju efon Itu menunjuk Pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus Dalam tanda Sengsara Atau kematiannya Di atas Kayu Salib Puji Tuhan Itu pengalaman Itu pengalaman Yesus Dalam tanda Sengsara Dan kematiannya Di kayu salib Itu baju efon Amen ya Yang kedua Bagian kedua Gamis Baju efon Atau gamis saja Gamis Biru langit Menunjuk Pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Menunjuk Pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Saudara Bagian dari yang pertama Dan yang kedua Yakni baju efon Dan gamis Baju efon Telah Diterangkan Pada minggu yang lalu Bukan Amin Saudara ku Telah diterangkan Pada minggu yang lalu Saya kira Saya kira Itu ditulis dengan baik Masih jelas Dalam ingatan kita Jangan dilupakan Jangan diabaikan Diulang-ulang Untuk membaca kembali Supaya berkat itu Betul-betul Mantap Berkat itu mantap Sampai Mendarat daging Amin Saudara ku Sekarang bagian yang ketiga Sekarang bagian yang ketiga Tentu saja itu Kemeja beragi Lenan halus Ya tadi sudah dibaca Dalam keluaran 28 Ayat yang keempat Bukan Puji Tuhan Tapi kita baca dulu lagi Yang ketiga Bagian yang ketiga Keluaran 28 Ayat 39 Demikian firman Tuhan Allah Haruslah engkau menenun Kemeja dengan ada raginya Kemeja beragi Dari lenan halus Atau bisus putih Puji Tuhan Tulis saja Yang ketiga Disebut juga dengan Kemeja beragi Atau Dalam kurung baju Dalam berjala-jala Dari lenan halus Dari lenan halus Puji Tuhan Bagian yang ketiga Disebut dengan Kemeja beragi Dalam kurung Baju dalam berjala-jala Tutup kurung Baju dalam berjala-jala Berbentuk mata Baju dalam berjala-jala Disulam berbentuk mata Terbuat dari lenan halus Atau bisus putih Lenan halus Atau bisus putih Dapat dipahami Suruhku Jadi bagian yang ketiga Disebut juga dengan Kemeja beragi Dalam kurung Baju dalam Berjala-jala Berbentuk mata Berjala-jala Jala-jala bukan Berjala-jala Jala itu berlubang-lubang Berjala-jala Berbentuk mata Tutup kurung Terbuat dari lenan halus Garis miring Bisus putih Garing bisus putih Amin ya Suruhku Jadi saudara Stripe pertama Baju Evo Menunjuk Pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus Dalam tanda kematian Baju Evo Itu tanda kematian Yesus Kristus Sedangkan Gamis Menunjuk Kebangkitan Yesus Kristus Kebangkitan Yesus Kristus Sedangkan Kemeja beragi Dari lenan halus Kemeja beragi Dari lenan halus Menunjuk Pada Kemuliaan Yesus Kristus Menunjuk Pada Kemuliaan Yesus Kristus Kasus Tentu Tentu Saja Pada Saat Ia Naik Ke Surga Paham Suruhku Evo Menunjuk Kematian Yesus Kristus Gamis Biru Langit Menunjuk Kebangkitan Yesus Kristus Sedangkan Kemeja Beragi Dari lenan halus Menunjuk Kemuliaan Yesus Kristus Tentu Saja Pada Saat Ia Naik Ke Surga Itu Kemuliaan Pada Saat Ia Naik Ke Sebu surga Puji Tuhan Sebenarnya Sebutan yang tepat untuk kemeja beragi adalah Tulis saja sebenarnya Sebutan yang tepat untuk kemeja beragi adalah Pakaian dalam Dengan sulaman berbentuk mata Pakaian dalam Pakaian bagian dalam Dengan sulaman berbentuk mata Amin suratku Berbentuk mata Ya berbentuk mata Mari kita lihat dulu Imamat 16 Imamat 16 Kita Fokusnya Imamat 16 Puji Tuhan Ayat 2 sampai dengan ayat 3 Demikian firman Tuhan Perikobnya Hari raya pendamaian Hari raya pendamaian Perikobnya hari raya pendamaian Ayat 2 sampai ayat 3 Firman Tuhan kepadanya Kepada Musa Katakanlah kepada Abang Muharun Atau kakakmu Supaya ia jangan sembarang waktu Masuk ke dalam tempat kudus Di belakang tabir Berarti ruangan Berarti ruangan Maha suci Puji Tuhan Jangan sembarang waktu Masuk ke dalam Ruangan Maha suci Jangan sembarang Jangan sembarang waktu Masuk dalam ruangan Maha suci Artinya Sudara Imam besar Harun Hanya satu kali saja Setahun Masuk ke dalam ruangan Maha suci Untuk mengadakan Pendamaian terhadap Dosa Dosanya Dan dosa umatnya Puji Tuhan Dapat dipahami Suratku Puji Tuhan Boleh tampilkan dulu Ruangan Suci Ruangan Tabernakel Ya Puji Tuhan Itu Denah Tabernakel Sekarang Tiga dimensi Puji Tuhan Sekali setahun Masuk Kedalam ruangan Maha suci Jadi tidak boleh Sembarang Waktu Ya Mana ruangan Maha suci Ya Itu ruangan Maha suci Jadi Tidak Jangan sembarang Waktu Artinya Imam besar Harun Hanya satu kali Saja setahun Masuk ke dalam Ruangan Maha suci Dengan Tujuan Untuk Mengadakan Dengan Membawa Darah lembu jantan Dan domba jantan Berarti Mengadakan Pendamaian Terhadap dosa Umatnya Dan dosanya Sendiri Coba tampilkan Ibrani Fasal 9 25 Ibrani 9 25 Coba Dan ia Bukan masuk Untuk berulang-ulang Mempersembahkan Dirinya sendiri Sebagaimana Imam besar Harun Setiap Tahun Satu kali Setahun Masuk ke dalam Ruangan Maha suci Dengan Darah yang Bukan darahnya Sendiri Jadi setahun Sekali saja Dengan Membawa Darah lembu jantan Dan darah Domba jantan Untuk Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosanya Dan dosa Umatnya Amin Suraku Puji Tuhan Jadi Sampai disitu Bisa diikuti Suraku Sekarang Ayat 4 Imamat 16 Ayat Yang keempat Sebelum saya baca Ayat 4 Supaya tahu ya Membawa darah lembu Ayat 3 Beginilah caranya Harun masuk ke dalam Tempat kudus Itu ruangan Mahasuci Yakni Dengan membawa Seekor lembu jantan Darahnya Untuk korban Pengapus dosa Dan seekor Domba jantan Darahnya Untuk korban Bakaran Begitu Suraya Sekali setahun Membawa darah Domba jantan Lembu jantan Untuk mengadakan Pendamaian Ayat 4 Ia harus mengenakan Kemeja lenan Yang kudus Suraya Begitu ya Ia harus mengenakan Kemeja lenan Yang kudus Lenan halus Ia harus menutupi Auratnya Dengan celana lenan Juga Ia harus memakai Ikat pinggang Dengan lenan halus Besus putih Dan berlilitkan Serban lenan halus Besus putih Itulah pakaian kudus Yang harus dikenakannya Sesudah Ia membasu Tubuhnya Dengan air Puji Tuhan Tulis saja Ayat 4 Pada hari raya Pendamaian Imam besar Harun Masuk ke dalam Ruangan mahasuci Bukan dengan Pakaian imam besar Selengkapnya Bukan dengan Pakaian imam besar Selengkapnya Melainkan Hanya dengan Kemeja Beragi Itulah lenan Halus Bisus putih Lenan halus Yang putih Bisus putih Amin Surahku Puji Tuhan Lenan halus Bisus putih Mengapa? Karena kemeja Kemeja beragi Dari lenan halus Ini Menuju pada Kemuliaan Kristus Pada saat Ia naik Ke Surga Puji Tuhan Jadi Imam besar Harun Hanya mengenakan Kemeja beragi Lenan Halus Kemeja beragi Berjala-jala Terbuat dari lenan halus Atau bisus putih Mengapa? Karena kemeja beragi Atau lenan halus Sudah lalu Bagaikan baju evot Yang Ditanggalkan Bagaikan baju evot Yang ditanggalkan Paham? Surah Kemudian strip yang kedua Kebangkitannya Selama 40 hari Di bumi Sudah lalu juga Sudah lalu juga Jadi Gamis Biru langit Itu pun Sudah ditanggalkan Sudah ditanggalkan Ditinggalkan Di bumi ini Itulah yang menjadi Perjalanan hidup kita Di bumi Mati dan bangkit Strip yang kedua Strip yang ketiga Setelah itu Barulah ia naik Ke Surga Setelah itu Barulah ia naik Ke surga Sampai di belakang Tabir Sampai di belakang Tabir Puji Tuhan Sampai di belakang Tabir Puji Tuhan Dengan lain kata Berada dalam Kemuliaannya Sampai di belakang Tabir Dengan lain kata Ia berada di dalam Kemuliaannya Coba imamat 16 Ayat 1 Tadi Imamat 16 Ayat 1 Ayat 2 Firman Tuhan Ayat 3B Ayat 3B Sampai 4 3B Sampai 4 Demikian Firman Tuhan Dan Setelah ia Selesai Mengadakan Penyucian dosa Itu tandanya Bahwa dia Imam besar bukan Memakai jubah yang maha In Lalu Ia duduk Di sebelah kanan Yang maha Besar Di tempat Yang tinggi Dipermuliakan Ayat 4 Jauh lebih tinggi Berarti dipermuliakan Daripada malaikat Malaikat Surga Sama seperti Nama Yang dikaruniakan Kepadanya Jauh lebih indah Daripada nama Mereka Ini namanya Dipermuliakan Setelah Waktu Tentu Pada saat Ia naik ke Surga Dipermuliakan Dapat dipaham Suriku Tentu Setelah Selesai Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa umatnya Dan dosa Imam-imam Pada Saman Harun Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan bahaya Dapat dipahami Ya Suriku Puji Tuhan Haleluya Iberani Jadi Suriku Hanya memakai Pakaian Lenan Pakaian Kemeja beragi Lenan Halus Itu Menunjuk Kemuliaan Yesus Tentu Pada saat Ia naik Ke Surga Paham Suriku Iberani 9 24 Iberani 9 Ayat 24 Iberani 9 Ayat 24 Iberani 9 Ayat 24 Demikian Firman Tuhan Sebab Kristus Bukan Masuk Kedalam Tempat Kudus Buatan Tangan Manusia Seperti Harun Masuk Ke ruangan Mahasuci Buatan Tabernakel Yang dibuat Oleh Musa Yang Hanya Merupakan Gambaran Saja Itu Dari Yang Sebenarnya Tetapi Yesus Kristus Sebagai Imam Besar Masuk Setelah Selesai Mengadakan Pendamaian Dosa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Sendiri Untuk Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Amin Surah Puji Tuhan Jadi tulis Saja Kristus Bukan Masuk Kedalam Tempat Kudus Buatan Tangan Manusia Tabernakel Musa Tetapi Ia Masuk Kedalam Kerajaan Surga Dipermuliakan Dengan Lain kata Dipermuliakan Di dalam Kerajaan Surga Untuk Menghadap Hadirat Untuk Menghadap Hadirat Allah Untuk Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Umatnya Puji Tuhan Guna Kepentingan Kita Umatnya Amin Suruhku Jadi Dia naik Dia dipermuliakan Tentu saja Pada saat Dia naik Ke surga Untuk Menghadap Hadirat Allah Jadi sudah Selesai kerja Di bumi Dia naik Dipermuliakan Pada saat Naik Ke surga Untuk Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Kepentingan Kita Umatnya Amin Ya Puji Tuhan Jadi Sudara Pelajaran Yang dapat Kita petik Dari Ayat Ini Maksudnya Ibrani Ibrani 9 Ayat 24 Pelajaran Yang dapat Kita petik Dari Ibrani 9 Ayat 24 Adalah Sampai Hari ini Tuhan Tidak Berhenti Bekerja Tuhan Tidak Berhenti Bekerja Ayo Setia Melayani Tuhan Puji Tuhan Setia Jangan Seperti Gereja Orpah Dalam Pengikutannya Dia Pulang Kembali Dari Di tengah Jalan Dia pulang Kembali Ke Ke Allahnya Kepada Berhalanya Kepada Bangsanya Yang Sangat Najis Situ Itu Lu Situ Puji Tuhan Sampai Disini Bisa Iya Begitu Ya Surah Jadi Sampai Hari Ini Tuhan Tidak Berhenti Beker Berhenti Bekerja Di Bumi Sesudah Selesai Dia Naik Ke Surga Menghadap Adalah Guna Kepentingan Kita Umatnya Berarti Sampai Hari Ini Pelajaran Yang Dapat Kita Petik Dari Ayat Ini Sampai Hari Ini Tuhan Tidak Berhenti Bekerja Kita Pun Tetaplah Setia Menghadap Tuhan Setia Beribadah Setia Melayani Tuhan Setia Melayani Tuhan Setialah Melayani Pekerjaannya Jangan Berhenti Di Tengah Jalan Seperti Gereja Or Kembali Kepada Bangsanya Dan Alahnya Akhirnya Hidup Dalam Kenajisan Percabulan Puji Tuhan Jadi Saudara Bekerjalah Selagi Hari Masih Siang Bekerjalah Selagi Hari Masih Siang Dengan Lain Kata Selagi Masih Ada Kesempatan Selagi Masih Ada Kesempatan Ada Umur Panjang Ada Kesehatan Pendeknya Kerjakanlah Keselamatan Mu Itu Disertai Dengan Tulus Hati Karena Takut Akan Tuhan Itu Loh Suraku Amin Suraku Jadi Sampai Hari Ini Yesus Kristus Tidak Berhenti Bekerja Tidak Berhenti Bekerja Dia Menghadap Dia Naik Dia Dipermuliakan Saat Naik Ke Sudurga Tujuannya Untuk Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Umatnya Jadi Sampai Hari Ini Tidak Berhenti Bekerja Puji Tuhan Haleluya Mari Yohanes 14 Injil Yohanes 14 Injil Yohanes 14 Ayat Satu Terlebih Dahulu Rumah Bapak Di Surga Bukan Di Bumi Puji Tuhan Itu Perikobnya Demikian Ayat Satu Janganlah Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepada Anak Allah Yesus Ada Allah Amin Suratku Jadi tulis Saja Jangan Gelisah Janganlah Gelisah Hatimu Perhatikan Kalimat Janganlah Gelisah Hatimu Maksudnya Maksud kalimat Ini Percayalah Kepada Allah Dan Percayalah Kepada Yesus Anak Allah Puji Tuhan Saudara Kalau dia Bekerja Dia akan Bekerja Dengan Sempurna Dia Naik Dia Dipermuliakan Pada saat Dia naik Ke surga Tentu Setelah Ia Menyelesaikan Pekerjaan Di bumi Dia Bekerja Tidak Pernah Separuh Hati Kemudian Dia Bekerja Juga Dia Tidak Setengah Jalan Tidak Setengah Jalan Dia Bekerja Tidak Dengan Separuh Hati Dia Mengasihi Kita Tidak Dengan Separuh Hati Demikian Juga Dia Bekerja Dan Melayani Bapak Di surga Bukan Hanya Tidak Berhenti Di Tengah Jalan Itulah Surga Jadi Janganlah Gelisah Percayalah Kepada Dia Dia Mengasihi Kita Tidak Separuh Hati Dia Juga Bekerja Tidak Di Tengah Jalan Berhenti Di Tengah Jalan Percayalah Jangan Gelisah Dia Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Saya Sudara Umat Ketebusannya Jadi Jangan Gelisah Percaya Kepada Dia Sampai Hari Ini Dia Tidak Berhenti Untuk Membangun Rumah Tuhan Sampai Hari Ini Dia Tidak Berhenti Bekerja Untuk Membangun Rumah Tuhan Saya Dan Sudara Puji Tuhan Haleluyah Dapat Dipahami Surga Ayat Yang Kedua Di Rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Menghadap Hadirat Tuhan Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Jelas Guna Kepentingan Kumu Kita Semua Jadi Tulis Saja Yesus Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Saya Dan Sudara Yakni Untuk Menyediakan Tempat Bagi Kita Semua Yakni Untuk Menyediakan Tempat Bagi Kita Itu Sudara Jadi Bukan Berarti Setelah Ia Selesai Mengadakan Memperdamaikan Dosa Di Bumi Lalu Naik Ke Sorga Duduk Tidur Diam Tidak Mau Tahu Dengan Kita Yesus Bukanlah Yesus Tuhan Tidak Seperti Itu Sampai Hari Ini Dia Masih Bekerja Amin Surahku Sampai Hari Ini Dia Tetap Bekerja Puji Tuhan Masih Bekerja Untuk Menyediakan Tempat Sebanyak Jiwa Yang Diselamatkan Membangun Rumah Menyediakan Tempat Sebanyak Jiwa Yang Diselamatkan Sampai Disini Bisa Puji Tuhan Itu Sebabnya Pada Ayat 3 Dan Apabila Aku Telah Pergi Ke Situ Menghadap Hadirat Allah Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Sesudah Selesai Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ke Tempatku Supaya Di Tempat Di Mana Aku Berada Kamu Berada Jadi Tulis Saja Setelah Selesai Bekerja Setelah Selesai Bekerja Yakni Rumah Bapak Membangun Rumah Bapak Di Sorga Barulah Ia Akan Datang Kembali Untuk Yang Kedua Kalinya Ia Datang Kembali Untuk Yang Kedua Kalinya Menjemput Milik Kepunyaannya Jadi Singkat Kata Kalau Tuhan Kita Yesus Kristus Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Maka Sekarang Ini Ia Sedang Mengamat Amati Kita Sekalian Maka Sekarang Ini Dia Sedang Mengamat Amati Puji Tuhan Dia Bekerja Kalau Dia Bekerja Berarti Dia Sedang Membangun Rumah Itu Hidup Saya Dan Sudara Berarti Sekarang Ini Dia Sedang Mengamat Amati Kita Di Surga Dia Sedang Mengamat Amati Kita Itulah Kemeja Beragi Berjala Berbentuk Mata Sedang Mengamat Amati Dari Kemuliaannya Dia Sedang Mengamat Amati Kita Jadi Kalau Dia Bekerja Membangun Rumah Tuhan Saya Dan Sudara Berarti Dia Sedang Mengamat Amati Ya Tuhan Sudara Masa Bekerja Tutup Mata Tidak Dia Sedang Mengamat Amati Seperti Kemeja Beragi Yang Berjala Berbentuk Mata Itu Sudara Haleluya Puji Tuhan Hosana Bagi Sang Raja Diberkatilah Anda Yang Datang Dari Tuhan Kalau Ditunggangi Oleh Tuhan Seperti Keledah Itu Dan Kalau Tuhan Menunggangi Kita Dia Akan Menunggangi Kita Sampai Dibawa Masuk Dalam Kota Jerusalem Ba Hosana Bagi Sang Raja Diberkatilah Anda Yang Datang Dalam Nama Tuhan Diberkatilah Mereka Yang Ditunggangi Seperti Keledai Muda Ditunggangi Sampai Jerusalem Baru Haleluya Puji Tuhan Itu Sudara Dapat Dipahami Sedang Mengamat Amati Nah Ini Juga Dijelaskan Oleh Nabi Sakarya Mata Berjala-jala Berbentuk Mata Sedang Mengamat Amati Kita Ini Juga Dijelaskan Oleh Nabi Sakarya Mari Mari Tunjukkan Sakarya Fasal Tiga Ayat Yang Ke Delapan Demikian Firman Tuhan Allah Ayat Delapan Yang harus kita Perhatikan Ayat 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 Kepadaku Imam Besar Yosua Berdiri Di hadapan Malaikat Tuhan Sedang Iblis Berdiri Di sebelah Kanannya Untuk Mendakwa Dia Lalu Berkatalah Malaikat Tuhan Kepada Iblis Itu Tuhan Kiranya Menghardik Engkau Hai Iblis Tuhan Yang memilih Jerusalem Uji Tuhan Itulah Imam-imam Yang melayani Itu Tuhan Yang memilih Jerusalem Imam Besar Yosua Kiranya Menghardik Engkau Bukankah Dia ini Puntung Imam Besar Yosua ini Puntung Yang telah Harusnya Binasa Tapi Ditarik Dari Api Neraka Ayat Tiga Adapun Yosua Kenapa Bisa Begitu Puntung Ditarik Dari Api Neraka Harusnya Binasa Tapi Tidak Jadi Karena Dia bagaikan Puntung Ditarik Dari Api Adapun Yosua Mengenakan Pakaian Yang kotor Waktu Dia Berdiri Di hadapan Melekat Itu Melayani Dengan Jubah Yang kotor Ayat Yang memberikan Perintah Kepada Orang-orang Yang melayaninya Tanggalkanlah Pakaian Yang kotor Itu Dari Imam Besar Yosua Dan Dan Kepada Yosua Ia Berkata Lihat Dengan Ini Aku Telah Menjauhkan Kesalahanmu Daripadamu Aku Akan Mengenakan Kepadamu Pesta Pakaian Yang baru Kemudian Ia Berkata Tarulah Serban Tahir Pada Kepalanya Maka Mereka Menaruh Serban Tahir Pada Kepalanya Dan Mengenakan Pakaian Kepadanya Sedang Melekat Tuhan Berdiri Di Situ Lalu Melekat Tuhan Itu Memberi Jaminan Kepada Yosua Katanya Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Apabila Engkau Hidup Menurut Jalan Yang Kutunjukkan Ini Setelah Ditahirkan Pakaian Lama Kotor Diganti Dengan Pakaian Baru Pesta Apabila Engkau Hidup Menurut Jalan Yang Kutunjukkan Dan Melakukan Tugas Yang Kuberikan Kepadamu Hai Imam Pelayan Tuhan Maka Engkau Akan Memerintah Kataranku Dan Aku Akan Mengizinkan Engkau Masuk Keantara Mereka Yang Berdiri Melayani Disini Puji Tuhan Jadi Suratku Ini Tentang Imam Besar Yusua Ayat 1 Sampai Ayat 7 Amin Suratku Tuhan Yang Memilih Dia Bagaikan Puntung Yang Ditarik Dari Api Sebab Tuhan Sudah Mengganti Pakaian Lama Yang Kotor Itu Dengan Pakaian Pesta Itulah Pakaian Baru Satu Kehidupan Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Dibaharui Dan Dibenarkan Oleh Tuhan Menjadi Baru Amin Suratku Puji Tuhan Itulah Imam Besar Yusua Tuhan Yang Memilih Kita Sesudah Berpakaian Baru Lalu Selanjutnya Pada Ayat 7 Tuhan Berfirman Apabila Engkau Hidup Menurut Berjalan Sesuai Dengan Ketetapan Firman Lalu Melayani Tuhan Dengan Kesucian Dalam Tabisan Yang Benar Dua hal Ini Kalau itu Diperhatikan Maka Tuhan Berkata Maka Tuhan Maka Seizin Tuhan Ia Memerintah Rumah Tuhan Dan Mengurus Pelataran Tuhan Dan Tuhan Akan Mengizinkan Imam Besar Yusua Berada Di antara Mereka Yang Berdiri Melayani Disini Puji Tuhan Haleluya Satu Penghormatan Kalau Tuhan Beri Kesempatan Kepada Kita Untuk Membawa Korban Dan Persembahan Untuk Melayani Tuhan Dan Melayani Pekerjaannya Karena Dia Adalah Raja Di Atas Segala Raja Raja Alam Semesta Satu Penghormatan Tuhan Tuhan Hormati Kita Kalau Kita Melayani Dengan Pakaian Pesta Paham Suruhku Dihormatilah Mereka Yang Melayani Dengan Pakaian Pesta Sungguh Percayalah Puji Tuhan Kemudian Nah Sekarang Kita Setelah Melihat Imam Besar Yusua Nanti Nanti Kita Kita Akan Melihat Ayat 8 Sekaria Pasal 3 8 Demikian Firman Tuhan Dengarkanlah Hai Imam Besar Yusua Engkau Dan Teman 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 Yang Duduk Di Hadapan Mu Sungguh Kamu Merupakan Suatu Lambang Nah Suatu Lambang Sebab Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Hambaku Yakni Sang Tunas Sang S T T T T Amin Surahku Puci Tuhan Saya minum dulu ya Tulis aja Imam Besar Yusua Merupakan Suatu Lambang Saja Tadi memang Sengaja Saya ceritakan Ayat Satu Saya baca Dan cerita Singkat Ayat Satu Tentang Ayat Satu Dan Ayat Tujuh Tetapi Lihatlah Ayat Delapan Imam Besar Yusua Merupakan Suatu Lambang Saja Amin Merupakan Suatu Lambang Saja Sesungguhnya Tuhan Atau Allah Mendatangkan Sang Tunas Sesungguhnya Allah Mendatangkan Sang Tunas Yakni Tuhan Yesus Kristus Dia adalah Imam Besar Agung Dan Raja Di atas segala raja Tunas Daud Raja Tapi Imam Besar Agung Imam Raja Amin Saudara Ku Puji Tuhan Saudara Ku Kalau kita Mengharapkan Yusua Saja Sebagai Imam Besar Sekalipun Pakaiannya Sudah Terganti Satu Kali Akan Terdapat Kesalahan Padanya Karena Dia Manusia Biasa Sama Seperti Harun Dia Manusia Biasa Masih Terdapat Kesalahan Kalau kita Mengharap Kepada Dia Kita Tidak Bisa Itu Hanya Lambang Saja Karena Satu Kali Dia Pasti Berbuat Kesalahan Amin Suratku Terdapat Kesalahan Nah Itulah Sebabnya Allah Membangkitkan Sang Tunas Allah Membangkitkan Sang Tunas Yakni Tuhan Yesus Kristus Dia Adalah Imam Besar Agung Yang Sem Sem Purna Haleluya Puji Tuhan Dia Adalah Imam Besar Agung Yang Sem 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 Purna Imam Besar Yusua Hanyalah Lambang Semah Tidak Bisa Bisa Kita Harapkan Puji Tuhan Tetapi Allah Telah Membangkitkan Sang Tunas Yakni Tuhan Yesus Kristus Dia Adalah Imam Besar Agung Yang Sem Sem Sempurna Amin Amin Kita Butuh Pemimpin Yang Sem Sem Burna Ibrani Fasal 7 Puji Tuhan Ibrani Fasal 7 Ayat 21 Sampai 22 Demikian Firman Tuhan Tetapi Ia Dengan Sumpah Allah Bersumpah Diucapkan Allah Dengan Sumpah Diucapkan Oleh Allah Berfirman Kepada Yesus Anaknya Tuhan Telah Bersumpah Dan Ia Tidak Akan Menyesal Kenapa Sebab Yesus Adalah Imam Untuk Selama Lamanya Itu Sudah Terkait Dengan Kesempurnaan Abadi 22 Demikian Pula Yesus Adalah Jaminan Dari Suatu Perjanjian Baru Yang Lebih Kuat Amin Suruhku Puji Tuhan Tulis Saja Tuhan Yesus Kristus Adalah Imam Besar Untuk Selama Lamanya Dan Tuhan Menetapkan Dia Sebagai Imam Allah Menetapkan Yesus Kristus Sang Tunas Itu Sebagai Imam Besar Untuk Selama Lamanya Dan Allah Tidak Akan Menyesal Allah Tidak Akan Menyesal Sebab Yesus Kristus Sang Tunas Adalah Jaminan Yang Kuat Jaminan Yang Kuat Jaminan Yang Jaminan Dari Perjanjian Baru Yang Lebih Kuat Dari Perjanjian Lama Imam Besar Yesus Tadi Di Dalam Mengadakan Pengampunan Dosa Di Dalam Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa Amin Dia Lebih Sempurna Dari Imam Besar Yesus Di Dalam Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa Umatnya Dan Dosa Imam Yang Terdahulu Itu Puji Tuhan Dapat Dipahami Assalamualaikum Puji Tuhan Sampai Disini Bisa Sampai Disini Bisa Puji Tuhan Nah Sekarang Ibrani Fasal Yang Ke Jadi Allah Tidak Menetapkan Yesus Kristus Sang Tunas Sebagai Imam Besar Dalam Perjanjian Yang Baru Perjanjian Yang Lebih Sempurna Daripada Perjanjian Yang Lama Ketika Imam Besar Yesus Dan Imam Harun Amin Ya Allah Tidak Menyesal Sebab Itu Berjuanglah Di Dalam Ibadah Dan Pelayanan Setia Beribadah Dan Melayani Dan Tuhan Tidak Akan Pernah Menyesal Melihat Mu Jangan Buat Tuhan Menyesal Dengan Sikap Yang Putus Asa Patah Semangat Ogah Ogahan Kita Butuh Imam Besar Agung Kita Mengharapkan Imam Besar Agung Tidak Seperti Imam Harun Dan Imam Besar Yesua Kita Tidak Mengharap Kita Tidak Bisa Mengharapkan Mereka Kita Tidak Mengharapkan Mereka Tetapi Kita Mengharapkan Sang Tunas Yesus Kristus Dia Raja Dia Imam Besar Agung Yang Dapat Menyempurnakan Kita Semua Ayat 23 Ibrani Fasal Yang Ketujuh Ayat 23 Sampai Dengan 25 Demikian Firman Tuhan Dan Dalam Jumlah Yang Besar Ini Jumlah Yang Besar Berarti Jumlahnya Banyak Ya Mereka Imam Imam Bisa Bisa Dikuti Tidak Jangan Asal Menulis Tidak Punya Pemahaman Harus Punya Pemahaman Kalau Tidak Punya Pemahaman Tidak Punya Wahyu Liar Kita Tidak Mengerti Firman Binah Sa Nanti Dapat Dipahami Suriku Puji Tuhan Tidak Punya Wahyu Liar Kemudian Tidak Ada Pembukaan Firman Tidak Mengenal Allah Binah Sa Paham Suriku Puji Tuhan Jadi Harus Mengerti Firman Ibrani Fasal 7 Ayat 23 Sampai 25 Demikian Firman Tuhan Dan Dalam Jumlah Yang Besar Jumlah Yang Besar Jumlahnya Banyak Mereka Yang Telah Menjadi Imam Itu Zaman Harun Sampai Yuswa Imam Besar Yuswa Imam Yang Terdahulu Itu Paham Ya Menjadi Imam Karena Mereka Dicegah Sudah Imam Tapi Dicegah Berarti Imam Tidak Selama Lamanya Dicegah Oleh Maut Dicegah Oleh Maut Untuk Tetap Menjabat Imam Tidak Selamanya Padahal Jumlah Mereka Banyak Lanjut Lagi 24 Tetapi Karena Ia Sang Tunas Tetap Selama Lamanya Imam Tidak Dapat Beralih Kepada Orang Lain Karena Itu Ia Sanggup Karena Dia Sempurna Itu Sanggup Menyelamatkan Dengan Sempurna Semua Orang Yang Oleh Dia Datang Oleh Dia Datang Kepada Allah Ini Pendamaian Diperdamaikan Kepada Sebab Dia hidup Senantiasa Untuk Menjadi Pengantara Imam Besar Itu Pengantara Jadi Ketika Dia Memperdamaikan Dosa Berarti Dia Pengantara Antara Allah Dengan Manusia Begitu Bukan Jadi Tulis Saja Sudara Imam Imam Yang Telah Melayani Tuhan Termasuk Imam Harun Dan Imam Besar Yusua Tidak Untuk Selamanya Tidak Untuk Selamanya Dalam Kurung Tidak Bertahan Tidak Abadi Karena Dicegah Oleh Maut Dicegah Oleh Maut Kalau Berbicara Tentang Maut Berarti Terkait Dengan Dosa Sebab Upadosa Adalah Maut Makanya Kita Tidak Bisa Mengharapkan Pelayanan Imam Besar Yusua Karena Sekalipun Dia Sudah Berganti Pakaian Baru Karena Satu Kali Dia Akan Kembali Mengulangi Kesalahan Walaupun Tidak Fatal Jadi Imam Imam Yang Jumlah Yang Besar Itu Pelayanannya Tidak Tidak Untuk Selamanya Menjabat Imam Karena Dicegah Oleh Maut Terkait Dengan Upadosa Maut Amin Surahku Dapat Dipahami Surahku Nah Sebaliknya Sebaliknya Sang Tunas Sang Tunas Imam Imamat Tetap Selama Lamanya Sebaliknya Imam Tetap Selama Lamanya Sama Dengan Kekal Abadi Kemudian Imam Yang kedua Imam Tidak Berali Imam Tidak Berali Menunjukkan Sebagai Imam besar Dalam Pelayanannya Dia Bertanggung Jawab Kalau Suka Mengalihkan Pekerjaan Berarti Tidak Bertanggung Jawab Nah Dengan Dua Keadaan Ini Kekal Berarti Sempurna Bukan Begitu Kemudian Tidak Berali Berarti Bertanggung Jawab Dengan Dua Keadaan Semacam Ini Tentu Saja Sang Tunas Adalah Jaminan Untuk Pengampunan Dosa Baik Dosa Imam Imam Yang Terdahulu Jumlah Yang Besar Dan Juga Pengampunan Dosa Umatnya Sayang Sudara Bisa Dibahami Bisa Itu Saja Tapi Karena Ia tetap Selama-lama Imam Tidak Beralih Kepada Orang Lain Karena Ia Sanggup Juga Menyelamatkan Dengan Sempurna Semua Orang Yang Oleh Dia Datang Kepada Allah Sebab Ia Hidup Senantiasa Untuk Menjadi Pengantara Jadi Hanya Yesus Kristus Hanya Sang Tunas Saja Yang Mampu Membawa Kita Kepada Allah Dengan Sempurna Dialah Jaminan Dari Segala Sesuatunya Dapat Dipahami Suratku Puji Tuhan Haleluya Jadi Sampai Hari Ini Sang Tunas Yesus Kristus Imam Besar Agung Tidak Berhenti Bekerja Tidak Berhenti Bekerja Puji Tuhan Berarti Tidak Berhenti Bekerja Membangun Rumah Tuhan Sebanyak Jumlah Yang Di Selamat Berarti Dia Sedang Mengamati Kita Menyoroti Kita Sampai Bagian Yang Terdalam Yang Tidak Nampak Oleh Mata Manusia Itu Surku Amin Ya Puji Tuhan Ibrani 7 26 Sampai 27 Demikian Firman Tuhan Ibrani 7 26 Sampai 27 Sebab Imam Besar Yang Demikian Yang Kita Perlukan Puji Tuhan Kita Perlu Dia Haleluyah Yaitu Strip Pertama Yang Saleh Strip Yang Kedua Tanpa Salah Strip Yang Ketiga Tanpa Noda Strip Yang Keempat Yang Terpisah Dari Orang Berdosa Strip Yang Kelima Lebih Tinggi Daripada Tingkat Tingkat Surga 27 Yang Tidak Seperti Imam Imam Besar Lain Yosua Dan Harun Yang Setiap Hari Harus Mempersembahkan Korban Untuk Dosanya Sendiri Dan sesudah Itu Barulah Untuk Mempersembahkan Memperdamaikan Dosa Umatnya Sebab Hal itu Telah Dilakukannya Namun Yesus Sang Tunas Daud Juga Melakukannya Telah Melakukannya Satu Kali Saja Dia Telah Membawa Darahnya Dia Telah Mencurahkan Darahnya Di atas Kayu Salib Satu Kali Saja Untuk Selama Lamanya Ketika Ia Mempersembahkan Dirinya Sendiri Sebagai Korban Di atas Kayu Salib Itu Tulis Saja Jadi Kita Harus Menerima Sang Tunas Sebagai Imam Besar Agung Kita Harus Menerima Yesus Kristus Tunas Sang Tunas Sebagai Imam Besar Agung Sebab Kita Memerlukan Dia Kita Memerlukan Dia Harta Harta Kita Perlu Bukan Uang Juga Kita Perlu Tapi Tidak Selamanya Makan Minum Pakaian Rumah Juga Perlu Tapi Tidak Selamanya Sebab Itu Kita Betul Betul Harus Menerimanya Sebagai Imam Besar Agung Sebab Kita Memerlukan Dia Ingat Kita Harus Menerima Dia Sebagai Imam Besar Agung Mengapa Sebab Kita Memerlukan Dia Kita Memerlukan Dia Amin Surah Kuh Kenapa Sebab Dia Adalah Strip Pertama Ya Saleh Strip Yang Kedua Tanpa Salah Strip Yang Ketiga Tanpa Noda Strip Yang Kempat Terpisah Dari Orang Orang Berdosa Strip Yang Kelima Lebih Tinggi Daripada Tingkat Tingkat Surga Itu Loh Surah Kuh Jadi Singkat Kata Yesus Kristus Adalah Jaminan Untuk Pengampunan Dosa Kita Dan Imam Imam Yang Terdahulu Dialah Yang Menjadi Jaminan Untuk Pengampunan Dosa Umatnya Dan Imam Imam Yang Terdahulu Jumlah Yang Besar Tadi Amin Ya Surah Kuh Puji Tuhan Haleluyah Nah Sampai disini Bisa Kita Memerlukan Sang Tunas Imam Besar Agung Amin Surahku Kita Harus Menerimanya Karena Kita Memerlukan Dia Jangan Ditolak Kita Perlu Dia Amin Puji Puji Tuhan Singkat Kata Yesus Kristus Adalah Jaminan Untuk Pengampunan Dosa Kita Dan Imam Yang Terdahulu Kita Kembali Untuk Mengamati Sakarya Fasal Tiga Tadi Setelah Kita Membaca Ayat Satu Sampai Tujuh Kemudian Dilanjut Lagi pada Ayat Delapan Sekarang Masuklah Kita Pada Poin Yang Terkait Dengan Pakaian Beragi Yang Berjala-jala Berbentuk Mata Yang Terbuat Dari Lenan Halus Berjala-jala Berbentuk Mata Mari Tapi Berawal Dari Ayat Satu Sampai Delapan Tadi Bukan Tapi Intinya Ayat Sembilan Sakarya Fasal Tiga Ayat Sembilan Demikian Firman Tuhan Sebab Sesungguhnya Permata Yang telah Kuserahkan Kepada Imam Besar Yuswa Satu Permata Yang Bermata Tujuh Itu Di garis bawah Sesungguhnya Aku akan Mengukirkan Ukiran Di atasnya Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Dan Aku akan Menghapuskan Kesalahan Negeri Ini Dalam Satu Hari Saja Dalam Satu Hari Saja Puji Tuhan Jadi tulis Saja Disini Kita Melihat Kepada Yuswa Imam Besar Yuswa Diberikan Satu Batu Batu Atau Permata Yang Bermata Tujuh Bukan Begitu Bukan Begitu Kepada Yuswa Diberikan Satu Batu Atau Permata Yang Bermata Tujuh Begitu Kan Satu Batu Permata Satu Batu Atau Permata Jelas Itulah Itu Menunjuk Pribadi Yesus Kristus Itu Menunjuk Pribadi Yesus Kristus Itulah Yesus Kristus Wujud Tuhan Sang Tunas Tadi Satu Permata Itu Pribadi Yesus Kristus Sang Tunas Tadi Amin ya Sedangkan Bermata Tujuh Menunjuk Roh El Kudus Dalam Tujuh Keadaannya Menunjuk Roh El Kudus Dalam Tujuh Keadaannya Jadi Saudara Tujuh Biji Mata Tujuh Biji Mata Menunjuk Pada Pandangan Allah Yang Sempurna Jadi Tujuh Biji Mata Jelas Itu Menunjuk Pada Pandangan Allah Yang Sempurna Yang Tidak Mungkin Keliru Sebab Angka Tujuh Sempurna Tujuh Mata Itu Tujuh Mata Yang Sempurna Tujuh Mata Tuhan Yang Sempurna Tidak Mungkin Keliru Puji Tuhan Sempurna Tidak Mungkin Keliru Kalau Tuhan Menyoroti Kita Dia Akan Soroti Dengan Pandangan Yang Sempurna Tidak Mungkin Salah Tidak Mungkin Keliru Puji Tuhan Hal Hal Sekarang Ini Kita Sedang Disoroti Oleh Tuhan Sebab Kita Menikmati Pelayanan Imam Besar Malam Ini Hamba Tuhan Yang Diutus Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Adalah Biji Mata Maka Maka Saat Ini Tuhan Memang Sedang Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Tapi Dia Sedang Menyoroti Kita Semua Pandangan Dengan Pandangan Yang Sempurna Tidak Mungkin Keliru Apa Buktinya Kita Sedang Menikmati Pembukaan Rahasia Fir Karena Tuhan Mengutus Hambanya Dengan Roh Yang Tidak Ter Batas Itu loh Suratku Itu Surat Itu Surat Tidak Bisa Kita Main Akal Akalan Tipu Tipuan Di Hadapan Tuhan Di Mata Manusia Kita Bisa Main Akal Akalan Main Belakang Di Mata Tuhan Tidak Bisa Amin Suratku Jadi Sehingga Dengan Pandangan Yang Sempurna Mata Tuhan Yang Sempurna Ia Dapat Mengetahu Segala Perkara Perkara Kita Di Bumi Ini Sampai Sedetil Detil Sampai Sedetil Detil Sekecil Kecil Tuhan Dapat Soroti Kita Dengan Sempurna Dengan Pandangan Yang Sempurna Tujuh Bici Mata Puji Tuhan Jadi Tidak Ada Perkara Yang Tersembunyi Maka Maka Kalau Kita Maka Perkara Ini Terkait Juga Dengan Ibrani Fasal 4 Ayat 12 Sampai 13 Setelah Firman Allah hidup Kuat Lebih tajam Daripada Perang bermata Dua Manapun Yang disampaikan Oleh hamba Tuhan Biji mata Itu Menusuk Amat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan Ruh Sendir Sendir Dan Susum Sanggup Mengadakan Pertimbangan Dan Maka Dengan Demikian Jelas Pada Ayat 13 Tidak Ada Satu Makhluk Yang Tersembunyi Di hadapan Tuhan Sebab Segala Sesuatu Telanjang Terbuka Di Mata Tuhan Yang Kepadanya Kita Harus Memberi Pertanggungan Jawab Itu Sudara Haleluya Kita Butuh Bagi Pakaian Imam Besar Bagian Ketiga Itulah Pakaian Beragi Berjala-jala Berbentuk Mata Terbuat Dari Lenan Halus Bisus Bu Jangan Ditanggalkan Itu Seperti Kesalahan Yang Pernah Diperbuat Oleh Saudara Saudara Yusuf Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Diberkatilah Dia Yang Datang Dalam Nama Tuhan Sebab Orang-orang Itu Ditunggangi Oleh Tuhan Sampai Dibawa Masuk Dalam Kota Yeru Salim Amin Haleluya Itu Loh Saudara Itu Saudara Ya Puji Tuhan Jadi Dia Menyoroti Kita Dengan Pandangan Yang Sem Tidak Mungkin Keliru Dia Tau Sedalam-dalamnya Seperti Pakaian Dah Pakaian Dalam Berjala Jala Itu kan Luar Pertama Bagian Luar Kemudian Lebih Lagi Kedalam Lebih Dalam Lagi Dasarnya Itulah Lennan Halus Pakaian Kemeja Beragi Berbentuk Berjala-jala Berbentuk Mata Jadi Dia Menyoroti Sampai Kedalaman Bagaikan Pakaian Dalam Itu Pakaian Dalam Lennan Halus Itu Maksudnya Bisus Putih Kemeja Beragi Berjala-jala Berbentuk Mata Itu Sudah Laku Ya Dapat Dipahami Puji Tuhan Sekarian Empat Kita Lihat Dulu Tujuh Biji Mata Sekarian Empat Ayat Sepuluh Bagian B Demikian Firman Tuhan Bagian B Tapi Saya Baca Bagian A Tidak Jadi Soal Sebab Siapa Yang Memandang Hina Hari Peristiwa Peristiwa Yang Kecil Mereka Akan Bersukarya Melihat Batu Pilihan Di Tangan Yerubah Batu Satu Batu Tadi Itu Batu Permata Tuhan 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 Jadi Satu Batu Permata Itu Pribadi Kemudian Bermata Itu Itulah Ketujur Allah Tadi Bukan Tuhan Beristiwa Yang Mereka Bersukarya Melihat Batu Pilihan Di Tangan Jerub Abel Bagian B Perhatikan Yang Tujuh Ini Adalah Mata Tuhan Batu Permatanya Satu Matanya Tujuh Kristus Itu Hanya Satu Hamba Hamba Tuhan Diutus Itu Diutus Keseluruh Bumi Itu Mata Tuhan Yang Tujuh Ini Adalah Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Diutus Tuhan Ada Yang Ke Sumatera Sampai Sibul Gas Motung Ada Kalimantan Sulawesi Dan lain Sebagainya Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Itu Suratku Jadi Tulis Saja Tujuh Bici Mata Adalah Mata Tuhan Itulah Hamba Tuhan Yang Menjelajah Seluruh Bumi Diutus Oleh Tuhan Menjelajah Keseluruh Bumi Berarti Diutus Oleh Tuhan Tuhan Yang Mengutus Itu Tujuh Biji Mata Dalam Tujuh Keadaannya Amin Suratku Lebih lengkap Lagi Wahyu Lima Enam Lebih rinci Tentang Tujuh Biji Mata Wahyu Tujuh Ayat Lima Ayat Wahyu Lima Maksud saya Ayat Enam Demikian Firman Tuhan Maka Aku Melihat Di Tengah Tengah Tata Dan Keempat Makhluk Itu Dan Di Tengah Tengah Tua Tua Itu Berdiri Seekor Anak Domba Seperti Telah Disembeli Seperti Telah Disembeli Bertanduk Tujuh Namun Anak Domba Itu Juga Bermata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Allah Yang Diutus Ke seluruh Bumi Itu Hamba Tuhan Yang Menjelajah Bumi Diutus Oleh Tuhan Karena Ada Pengutusan Dengan Rota Terbatas Kita Menerima Pembuka Rasa Firman Kita Dikoreksi Sampai Koreksi Terdalam Tadi Berani Empat 12 Sampai 13 Jadi Pandangan Tuhan Itu Pandangan Sempurna Ketika Dia Menyorot Tidak Mungkin Keliru Karena Ada Hamba Tuhan Yang Diutus Kita Menikmati Pembuka Rasa Firman Kita Dikoreksi Kita Disucikan Sampai Penyucian Yang Terdalam Bukan Begitu Sudara Itu Sudara Itu Suraku Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Begitu Ya Jadi Hamba Tuhan Yang Dikurapi Tuhan Adalah Utusan Tuhan Yang Diutus Dengan Roh Yang Tidak Terbatas Menjelajah Seluruh Bumi Diutus Dengan Roh Yang Tidak Terbatas Puji Tuhan Wahyu Empat Tain Lima Dan Dari Tata Itu Keluarlah Kilat Kemudian Ada Bunyi Guru Yang Mende Ini 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 Berbicara Soal Daya Kekuatan Dalam Pelayanan Dari Seorang Hamba Tuhan Kemudian Tujuh Obor Tujuh Pelita Menyalah Nyalah Di hadapan Tata Itu Itulah Ketujuh Roh Allah Jadi Tujuh Obor Atau Tujuh Pelita Yang Bernyala Nyala Di hadapan Tata Itu Itulah Ketujuh Roh Allah Hamba Tuhan Yang berdiri Di hadapan Tata Allah Berdiri Di dekat Allah Semesta Alam Melayani Tuhan Menjadi Kesaksian Menjadi Terang Seperti Tujuh Pelita Menyala Itulah Ketujuh Roh Allah Itulah Tujuh Biji Mata Tuhan Mereka Itu memiliki Daya Kuasa Yang Luar Biasa Seperti Kilat Itu berbicara Soal Kecepatan Kemudian Bunyi Guru Yang Berbicara Soal Daya Kekuatan Yang Sangat Dasyat Puji Tuhan Itu Diperlukan Di hari-hari Terakhir Ini Untuk Menghadapi Kecepatan Dari Setan Teri Tunggal Puji Tuhan Haleluya Jadi kalau kita Menikmati Kecepatan Kekuasa Pengaruh Bobot yang Besar Dan Kecepatan Yang sangat Tinggi Maka Tentu kita Diuntungkan Kita bisa Melewati Kecepatan Daripada Setan Teri Tunggal Kita butuh Tujuh Mata Tujuh Biji Mata Tuhan Itulah Ketujuru Allah Hamba Tuhan Yang Diurapi Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Tidak Kita Tidak Bisa Menyangkali Dan Kita Tidak Bisa Berkata Saya Tidak Butuh Pelayanan Dari Seorang Hamba Tuhan Itu Pernyataan Yang Konyol Tidak Mengerti Masa Depan Tapi Sebaliknya Kita harus Menerimai Sang Tunas Yesus Kristus Anak Allah Dia Raja Dia Imam Besar Agung Yang Sempurna Sebab Kita Memerlukan Dia Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Kita Memerlukan Dia Amin Kita Memerlukan Tujuh Obor Tujuh Ro'alah Tujuh Biji Mata Tuhan Itulah Hamba Tuhan Yang Diutus Oleh Tuhan Dengan Ro' yang Tak Terbahasa Menjelajah Seluruh Bumi Kita Butuh Puji Tuhan Terima Pelayanan Imah Besar Karena Kita Memerlukan Ada Ada lagu kan Aku Perlukan Bagaimana itu Keajaibanmu Kami Butuhkan Sentuhan Tanganmu Kami Tak Dapat Jalan Sendiri Kami Perlu Kau Tunas Sang Tunas Itulah Surahku Haleluya Puji Tuhan Lihat Ketika Tujuh Bici Mata Diutus Sampai Kapan Diutusnya Lihat Wayu Sebelas Wayu Sebelas Ayat Tiga Sampai Ayat Empat Demikian Firman Tuhan Dua Saksi Ala Perikobnya Perikobnya Dua Saksi Ala Jelas Itulah Kedua Kaki Dian Kedua Kaki Dian Dan Kedua Kedua Pohon Jadi Selain Mereka Disebut Kedua Pohon Jaitun Selain Disebut Kedua Pohon Jaitun Namun Dua Saksi Ala Ini Musa Dan Elia Disebut Kedua Kaki Dian Dengan Tujuh Pelita Menyalanya Menyalanya Diatasnya Kaki Dian Dengan Tujuh Pelita Menyalanya Diatasnya Itulah Tujuh Biji Mata Tuhan Sampai Kapan Mereka Bekerja Diatas Muka Bumi Ini Sampai Kapan Wahyu Sebelas Ayat Tiga Sampai Empat Demikian Firman Tuhan Dan Aku Akan Memberi Tugas Kepada Dua Saksi Musa Elia Kedua Kaki Dian Dengan Tujuh Pelita Menyalanya Diatasnya Itulah Ketujuh Roa Tujuh Biji Mata Tuhan Supaya Mereka Buat Sambil Berkabung Menyampaikan Firman Disertai Dengan Sangkal Diri Pikul Salib Namanya 1260 Hari Berarti Zaman Antikris Mereka Adalah Kedua Pohon Jaitun Dan Kedua Kaki Dian Yang Berdiri Di hadapan Tuhan Semesta Alam Menjelajah Berdiri Di hadapan Tuhan Semesta Alam Menjelajah Seluruh Bumi Diutus Tuhan Jadi Tulis saja Suratku Ketujuh Roala Atau Ketujuh Bici Mata Tuhan Itulah Hamba-hamba Tuhan Yang Derapi Oleh Tuhan Mereka Melayani Tuhan Sampai Tabal Batas Yakni Sampai Antikris Tampil Sebagai Raja Di atas Buka Bumi Ini Selama Tiga Tahun Setengah Sama Dengan 1260 Hari Teluh Hebatnya Tuhan Baiknya Tuhan Kepada Kita Semua Jadi kita Tidak Bisa Menyangkali Bahwa Sesungguhnya Kita Harus Menerima Sang Tunas Imam Besar Agung Karena Kita Perlu Dia Sampai Masa Kesisahkan Tepatnya Pada saat Antikris Menjadi Raja Atas Seantirubumi Selama Tiga Tahun Setengah Mereka Akan Memerintah Dengan Tangan Besi Kemudian Menjalankan Kuasanya Dengan Kekerasan Itu Sudiraku Jadi kita Tidak Mungkin Bisa Mengatasi Kuasa Kecepatan Daripada Binatang Yang keluar Dari dalam Laut Itu Antikris Seitu Kita Butuh Kecepatan Dari Pelayanan Imam Besar Kita Butuh Kecepatan Dari Tujuh Bici Mata Tuhan Seperti Gilat Amin Sudiraku Puji Tuhan Begitu Ya Sudiraku Jadi Kita Ketujuh Ru'ala Itulah Tujuh Biji Mata Tuhan Itulah Hamba-hamba Tuhan Yang dirapi Oleh Tuhan Melayani Tuhan Sampai Tapal Batas Sampai Antikris Menjadi Raja Atas Antara Dunia Selama Tiga Tahun Setengah Sama Dengan 1260 Hari Pendeknya Puji Tuhan Seperti Kemeja Beragi Yang merupakan Pakaian yang Paling Dalam Demikianlah Allah Mengamati Kehidupan Suci kita Yang Paling Dalam Yang Bersifat Rahasia Dan Tersembunyi Amin Puji Tuhan Jadi kita Perlu Pelayanan Memang Besar Dia Berkuasa Untuk Menyempurnakan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Kita Bersama Bangkit Berdiri Kita Angkat Pujian Tadi Haleluya Kemanakah Kami Mencari Kasih Sejati Kemanakah Kami Berseru Kemanakah Kami Berseru Saat Badang Datang Mengeru Tepatnya Antikris Berkuasa Yang Kami Tahu Hanya Kami Yang Mampu Pulih Dan Segala Sesuatu Kita Tidak Butuh Imam Besar Joshua Kami Perlukan Keajaiban Jumlah Yang Maindah Ajaiban Mu Kami Buk Tuhkan Setu Harta Angan Mu Buk Menyerah Lahan Jumlah Dia Kita harus menerima Yesus Imam Besar Agung Sebab kita perlu dia Yang merasa perlu Tuhan Yesus Sang Tunas Imam Besar Agung Bawalah dan campakkanlah dirimu di ujung kaki salibnya Barangkali kemurahan itu berpihak kepada kita Kita menerima kemurahan Menikmati cupah Imam Besar Agung Yang terakhir bagian dalam Kemeja beragi Berbentuk mata, berjala-jala berbentuk mata Terbuat dari kain lenan halus Dia sedang seru Ternyata dia menghadap hadirat Allah Guna kepentingan kita juga Menyeruti kita Dia ada di surga tetapi dia juga melihat kita Menyeruti kita Pendangan yang sempurna Tidak mungkin keliru Kita akan kembali puja dari atas Haleluya Kemanakah kami mencari kasih sejati Haleluya Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Saat badai datang menderu Yang kami tahu Hanya kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu Pulihkan segala sesuatu Kami perlukan Kami perlukan Amin Haleluya Keajaibanmu Kami butuh Amin Jangkauan tangan Tuhan Menyentuh hatimu malam ini Kami tak ada Kita butuh topangan dua tangan lima besar Sendiri Kami perlukan Menyembahlah saya akan Kurnya Kami perlukan Keajaibanmu Kami perlukan Kami perlukan Sentuhan Sentuhan Tanganmu Kami tak dapat Jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Semah Tuhan Semah Tuhan Haleluya Engkau sedang menyeruti hati kami Sampai kedalaman hati kami Yang tersembunyi Yang tidak nampak oleh mata manusia Kami perlukan pelayanan yang semacam itu Haleluya Yang merasa diberkati Satu orang bersyukur Berterima kasih Dalam doanya Kepada Tuhan Yang diserang Di Cilegon Dimana saya Satu orang berdoa Yang ditaman Di Perumnas Di Pasturi Yang di Residen Satu orang berdoa Oh bersyukurlah Tak bisa kita Permainkan Tuhan lagi Dia soroti hati kita Seperti apa Haleluya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai.